Yo Pemirsa UPT Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Jambi, sukses menggelar Jopfer tahun 2023, yang terbuka secara gratis untuk umum dan alumni. Selain terdapat stand perusahaan, dalam kegiatan ini juga terdapat pameran UKM siswa serta keseruan penampilan live musik. UPT Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Jambi atau UNJA, sukses menggelar Jopfer tahun 2023, yang terbuka secara gratis untuk umum dan para alumni Universitas Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, tepatnya pada tanggal 28 dan 29 November 2023, di halaman depan Paskasarjana UNJA, Kampus Telanaipura. Kegiatan ini menggandeng sebanyak 32 stand perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja yang ada di Provinsi Jambi, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Selain tersedianya stand perusahaan, kegiatan ini juga menyediakan stand pameran UKM mahasiswa untuk mengenalkan produk-produk yang diolah oleh mahasiswa Universitas Jambi. Kemudian terdapat juga keseruan dari acara hiburan pada kegiatan ini, yaitu penampilan live musik. Dalam hal ini, dosen Fakultas Saintec yang merupakan ketua pelaksanaan Jopfer UNJA 2023 ini, Deddy Setiawan mengatakan, Sasaran utama dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan peluang kerja bagi alumni Universitas Jambi dengan menghadirkan langsung perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja agar dapat langsung berinteraksi di satu lokasi saja. Hal tersebut berkenaan dengan maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu untuk memfasilitasi alumni agar segera memperoleh pekerjaan. Mengingat banyaknya jumlah wisudawan UNJA yang diluluskan setiap tahunnya, yaitu sekitar 8.500 wisudawan. Oleh karena itu, acara Jopfer UNJA 2023 ini adalah salah satu dorongan yang dilakukan oleh pihak kampus Universitas Jambi untuk memfasilitasi peluang kerja serta mempermudah alumni dalam memperoleh pekerjaan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan Jopfer. Tujuan dari kegiatan Jopfer ini adalah untuk memfasilitasi alumni-alumni universitas Jambi agar dapat bisa memperoleh pekerjaan. Dalam kegiatan Jopfer ini kita mengandeng 32 perusahaan yang ada di provinsi Jambi, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut mengindahkan uang untuk alumni-alumni kita bisa bekerja di perusahaan tersebut. Selain mengandeng 32 perusahaan, kita juga mengandeng usaha mikro kecil yang dimiliki oleh mahasiswa kita agar produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dari mahasiswa kita dapat dikenal lebih luas. Tidak hanya di Jambi, harapan kami lebih bisa luar dan dihasilkan. Sementara itu, menurut Deddy Setiawan, kegiatan ini sudah dipersiapkan selama dua bulan lamanya dengan struktur organisasi yang melibatkan seluruh kolaborasi dari Civitas Akademi Universitas Jambi. Harapannya melalui kerjasama tersebut, kegiatan ini dapat berjalan lancar atas kolaborasi seluruh komponen yang ada di dalam Universitas Jambi. Suci Hati, Jek TV, melaporkan.